Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel nasihat kehidupan misteri Pada video kali ini saya akan membahas tentang Ramalan Jayabaya pengganti presiden Jokowi Masa jabatan presiden Jokowi terhitung kurang lebih satu tahun lagi Sosok siapa yang akan menggantikan presiden Jokowi Sudah mulai ramai diperbincangkan Rupanya perbincangan tersebut dikaitkan dengan Ramalan Jayabaya Yang dikenal saat masyur di Indonesia khususnya Jawa Disebutkan oleh Ramalan Jayabaya Bahwa pemimpin Indonesia berasal dari kata Noto Negoro Lantas seperti apa Ramalan Jayabaya Soal pengganti Jokowi di tahun 2024 nanti Dalam Ramalan Jayabaya Pengganti presiden Jokowi adalah seorang satrio peningit Mengenai pemimpin Indonesia Masyarakat mempercayai dengan istilah Noto Negoro Kata Noto Negoro sendiri dipercaya sebagai urutan nama-nama Yang pernah memimpin Indonesia Atau menjadi presiden Republik Indonesia Kata Noto Negoro sendiri adalah menata negara Jadi pemimpin Indonesia adalah orang yang akan mengaturi Indonesia Dalam kata Noto Negoro Kata No yang pertama disimpulkan melekat pada insinyur Soekarno Dimana dua huruf di belakang nama Soekarno yaitu No Kedua adalah Suharto yang mempunyai nama yang berakhiran To Kemudian kata Negoro mengaitkan dengan Susilo Bambang Yudhoyono Dan Jokowi Dodo yang dulu kecil bernama Mulyono Sementara B.J. Habibie, Gusdur, dan Megawati Soekarno Putri Tidak termasuk karena memimpin Indonesia tidak penuh satu masa periode Melainkan hanya transisi saja Pada tahun 2024 nanti Akan ada pengganti kepemimpinan Presiden Jokowi Yang sudah menjabat dua kali Jika diurutkan Huruf berikutnya adalah Go Banyak masyarakat yang menghubungkan dengan dua nama Yang diisukan akan maju Dalam pemilihan Presiden 2024 nanti Nama tersebut yang mempunyai Akiren Go Adalah Gatot Normantio dan Ganjar Pranowo Nama Ganjar Pranowo dan Gatot Normantio Kerap dikaitkan dengan deretan prestasi Saat memimpin daerah dan pasukannya Meski begitu ini hanyalah sebuah ramalan Atau prediksi yang belum tentu kebenarannya Yang pasti adalah Bahwa dalam ramalan jangka Jayabaya Nusantara akan dipimpin oleh sosok Satrio Piniit Lalu siapa sosok Satrio Piniit? Akhir-akhir ini di media cetak Elektronik dan dunia maya khususnya Sedang ramai-ramainya membahas hal tersebut Yaitu sosok yang diidam-idamkan Bisa membawa negeri ini bangkit Menjadi mercusuar dunia Referensi yang dipakai rata-rata bersumber Dari manuskrip atau serat-serat kuno Dalam kasana budaya Jawa sendiri Dikenal dengan tiga Satria Yang pertama Satrio Piniitoh Adalah tokoh panutan pemimpin berjiwa pendeta Atau spiritual Kemudian yang kedua Satrio Piniitoh Yaitu pemimpin yang pada zamannya dibutuhkan Untuk melawan angkara murka Dan menjadi petunjuk jalan di masa kegelapan Kemudian yang ketiga Satrio Piniit Adalah insan pilihan Tuhan Yang akan menjadi pemimpin di masa depan Ciri-cirinya karismatik Adil, bijaksana Dan berani melawan tantangan pada zamannya Dalam salah satu karyanya Raden Ngebihirong Gawarsito Menuliskan sebuah ramalan tentang sosok Satrio Piniit Diceritakan bahwa ada tujuh nama Satrio Piniit Yang telah akan memimpin wilayah kekuasaan Nusantara ini Ketujuh nama itu antara lain Yang pertama Satrio Kinujoro Muruo Kuncoro Yang kedua Satrio Muktiwipowo Kesandung Kesambar Yang ketiga Satrio Cinumput Semula Atur Yang keempat Satrio Lelono Topong Rame Yang kelima Satrio Piniit Hamung Tuwu Yang keenam Satrio Boyong Pamukaneng Kapuro Dan yang terakhir atau ketujuh Satrio Pinandito Sinisyan Wahyu Meskipun dalam tulisan itu dicantumkan tujuh nama Satrio Piniit Bisa jadi ketujuh nama itu tidak merujuk terhadap tujuh orang yang berbeda Meskipun ketujuh nama itu telah ramai ditafsirkan oleh banyak orang Menjadi tujuh orang yang berbeda-beda Ketujuh nama Satria yang diungkapkan oleh Rangga Warsito itu Mengandung makna yang tersembunyi Karena seperti biasa Para orang bijak zaman dahulu Tidak pernah mengungkapkan suatu pelajaran secara gamblang Mungkin memang benar Setiap zaman akan muncul seorang kesatria Satu per satu Seperti yang telah diramalkan Namun terasa ada yang tidak pas Karena dengan begitu Setelah ketujuh Satria telah merampungkan tugasnya Maka kita akan kehilangan sosok Yang bisa menjadi pemimpin di Nusantara ini Jadi ada baiknya kita coba menafsirkan Ketujuh Satria itu Sebagai satu karakter yang utuh Tidak terpisah-pisah Yang pertama Satrio Kinujoro Muruo Kuncoro Dilambangkan sebagai Satrio Kinujoro Yang artinya adalah seorang yang berwatak Satria Namun dalam proses kematangannya Ia seperti di penjara Dalam arti disembunyikan oleh sang waktu Bukan bersembunyi Hingga akhirnya sang waktu mengizinkan ia keluar Maka ia akan keluar Membawa Nusantara Muruo Kuncoro Terkenal ke seluruh jagad raya Yang kedua Satrio Muktiwipowo Kesandung Kesampar Muktiwipowo artinya mulia dan berwibawa Manusia ini adalah seorang Satria yang mempunyai watak yang mulia Selayaknya seorang Satria Dan juga mempunyai kewibawaan Namun selama masa proses Kinujoro Ia sering kesandung kesampar Artinya selalu ada yang berusaha menjegal jalannya Yang ketiga Satrio Chinumput Semela Atur Chinumput mempunyai arti terambil dari tengah masyarakat Untuk ikut semela atur Yaitu memperbaiki kehidupan seluruh rakyat di Nusantara Yang keempat Satrio Lelono Topong Rame Lelono mempunyai makna tentang perjalanannya Yang sering berpergian jauh dari rumahnya Kepentingannya adalah Topong Rame Maknanya yaitu membantu kesusahan orang lain tanpa mengharapkan imbalan Kemudian yang kelima Satrio Piningit Hamungtu Piningit merupakan penekanan dari kata Kinujara di atas Artinya bahwa bukanlah di penjara Melainkan hidup bagaikan di penjara Hamungtu artinya Satria ini mempunyai tugas untuk menumbuh kembangkan Budaya nenek moyang yang telah lama dilupakan orang Kemudian yang keenam Satrio Boyong Pembuka Nenggapuro Boyong Pembuka Nenggapuro mempunyai makna Satria ini Kelak akan pindah dari tempat asalnya Untuk membuka Gapura Namun kami rasa Gapura disini adalah gerbang Dari harapan atau impian rakyat akan kehidupan lebih baik dari sebelumnya Kemudian yang terakhir Satrio Pinandito Sinisyanwayu Pinandito bermakna bahwa Satria ini akan memimpin bangsanya Sedangkan Sinisyanwayu Mempunyai makna bahwa Dalam memimpin atau menentukan sikap Ia selalu memegang teguh Seluruh pelajaran yang didapatnya selama masa Kembelengannya dulu Selamat menikmati